Hasil lengkap undian kejuaraan bulu tangkis Asia Beregu 2022, tim Putra dan Putri Indonesia dapat lawan berat. Itu diketahui pada undian yang digelar secara virtual pada Selasa, tanggal 8 Februari tahun 2022, siang waktu setempat. Tim Putra Indonesia tergabung di grup A kejuaraan bulu tangkis Asia Beregu 2022. Wio Roli DKK akan bersaing dengan India, Korea Selatan, dan Hong Kong. Ini menjadi tantangan berat bagi tim bulu tangkis Putra Indonesia. Sebagai juara bertahan, mereka diharapkan bisa kembali mengulang sukses pada edisi 2022. Sementara itu, tim Putri Indonesia juga mendapatkan lawan yang tak mudah di grup Z. Gregoria Mariska Tunjung DKK akan bersaing dengan Korea Selatan, Hong Kong, dan Kazakhstan pada kejuaraan bulu tangkis Asia Beregu 2022. Bagi tim Putri, kejuaraan bulu tangkis Asia Beregu 2022 menjadi kesempatan untuk menjadi juara. Sejak digelar pada 2016, tim Putri Indonesia belum pernah menjadi juara dan memiliki pencapaian terbaik meraih perunggu pada 2018. Kejuaraan bulu tangkis Asia Beregu 2022 berlangsung di Selangor, Malaysia, 15-20 Februari tahun 2022. Tim Indonesia berkekuatan 10 pemain Putra dan 10 pemain Putri pada ajang ini. Berikut ini adalah hasil undian, pembagian grup tim Putra dan Putri, serta susunan pemain tim Putra Putri Indonesia, di kejuaraan bulu tangkis Asia Beregu tahun 2022. Tim Putra, grup A, Indonesia, India, Korea Selatan, Hong Kong, grup B, Jepang, Malaysia, Singapura, Kazakhstan. Tim Putri, grup Y, Jepang, India, Malaysia, grup Z, Korea Selatan, Indonesia, Hong Kong, Kazakhstan. Susunan pemain tim Putra dan Putri Indonesia. Tim Putra, 1. Ciko Aura Dwi Wardoyo, 2. Ihsan Leonardo Emmanuel Rombay, 3. Christian Adinata, 4. Jonathan Ramli, 5. Leo Roli Carnando, 6. Daniel Martin, 7. Pramudia Kusumawardana, 8. Yeremia Eri Yosye Yaakob Rambitan, 9. Bagas Maulana, 10. Muhammad Sohibul Fikri. Tim Putri, 1. Gregoria Mariska Tunjung, 2. Putri Kusuma Wardani, 3. Saifi Rizka Nurhidayah, 4. Bilkis Prasista, 5. Stephanie Wijaya, 6. Nita Violina Marwah, 7. Febriana Dwi Puji Kusuma, 8. Amalia Cahaya Pratiwi, 9. Lanitria Mayasari, 10. Jessita Putri Niantoro. Tim Bulu Tangkis Putra dan Putri Indonesia sama-sama satu grup dengan Korea Selatan pada kejuaraan beregu Asia 2022 yang dijadwalkan di Setia City Convention Center, Selamor, Malaysia pada 15-20 Februari. Berdasarkan pengundian yang dilakukan badminton Asia pada selasa tanggal 8 Februari tahun 2022, siang waktu setempat, tim putra Indonesia satu grup dengan India, Korea Selatan, dan Hong Kong. Sementara itu, tim putri Indonesia berada di grup GV bersama Korea Selatan, Hong Kong, dan Kazakhstan. China, Taiwan, dan Thailand, mengundurkan diri dari kejuaraan beregu Asia 2022. Tim Indonesia mayoritas menurunkan pemain muda pada turnamen yang juga merupakan kualifikasi menuju putaran final Thomas Cup dan Uber Cup 2022 yang diselenggarakan 8-15 Mei tahun 2022 di Thailand. Tim putra Indonesia tercatat selalu menjadi juara sejak turnamen tersebut digelar pada 2016. Tepatnya pada 2016, 2018, dan 2020. Saat itu, Indonesia diperkuat oleh pemain elit seperti Antoni Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamujo, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Tahun ini, Chico Aoradwi Wardoyo, akan mengisi posisi tunggal putra pertama yang sebelumnya dihuni Antoni. Tiga pemain tunggal putra lain akan menjadi pelapis Chico yaitu Ihsan Leonardo Emmanuel Rumbay, Christian Adinata, dan Yonatan Ramli. Pada nomor ganda putra, ada Daniel Martin, Leo Roli Carnando, dan Pramudia Kusumawardana. Yeremia Eri Yosye Jakob Rambitan